Terdakwa Ferdi Sambo disebut sempat tertawa setelah mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas Duren III. Hal ini diungkap Baradae saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Rabu 30 November. Awalnya, Jaksal penuntut umum menanyakan soal komunikasi Baradae dengan Ferdi Sambo selesai pembunuhan. Menurut Baradae, saat itu dirinya Danariki Rizal dipanggil untuk menghadap Ferdi Sambo di kediamannya. Ferdi Sambo, kata Baradae berulang kali menyebut bahwa sempat tertawa karena salah menggunakan senjata. Mendengar pernyataan tersebut, JPU sempat mengonfirmasi kembali apakah Baradae tidak salah melontarkan hal tersebut. Jawab Baradae dengan tegas bahwa Ferdi Sambo sambil tertawa ketika menceritakan salah menggunakan senjata saat mengeksekusi Brigadir J. Sementara itu, Baradae meyakini Ferdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Ferdi Sambo turut melontarkan tembakan terakhir saat pembunuhan Brigadir J. Menurut Baradae, Brigadir J sempat merintih kesakitan setelah terkena empat tembakannya. Suara Brigadir J seketika terhenti setelah Ferdi Sambo menghampiri tubuh korban iak terkapar. Ferdi Sambo menembak Brigadir J menggunakan senjata Gelok 17. Setelah itu, Ferdi Sambo juga mengarahkan tembakan Gelok 17 ke arah atas tangga di rumah dinasnya. Lalu, Ferdi Sambo menggunakan senjata tipe HS saat menembak ke dinding di atas televisi. Sebagaimana diketahui, Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ferdi Sambo dan istrinya yakni Putri Candrawati menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ada pun tiga terdakwa lainnya yakni Bripka Riki Rizal, Baradae dan Kuat Maruf. Kelimanya didakwa pasal 340 Subsider pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton!